Mari kita sama-sama berajali. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Selamat pagi, Ami Hovo. Senang sekali ya, hari ini saya bisa hadir bersama Anda semua di sini. Wapun jalanan fluid, banyak di tutup sana sini ya. Tetap aja ruangannya penuh. Padahal saya berharap dari Dharma Suka ada yang telepon. Lu, hari ini batal ceramah karena jalanan diblokir. Jadi wihara juga libur. Tapi harapan saya ternyata gak kesampaian. Tetap aja saya hadir di sini. Semalam saya pergi ke Dama Suci ya. Sampai jam 11 lebih setelah pemberkahan 25 tahun pernikahan ya. Sampai terus pulang, saya kan ke Kelapa Gading. Di jalan darah Sunter, kalau gak salah, setelah isi bensin. Saya bingung. Kenapa ada kecelakaan? Dua mobil, sabratan di sebelah sana. Samping Danau Sunter, parah. Dua mobil. Satu mobil Jess, satu lagi mobil Kijang. Padahal, menurut Logika, jam 11 malam, menuju ke arah jam 12 malam, itu jalanan sepi sekali. Sepi banget. Tapi tetap aja terjadi kecelakaan. Terus saya ke sini, tadi ke Kelapa Gading. Jalanan sepi, kena lewat tol. Begitu turun sampai ke daerah Atma Jaya, mulai di blokir, banyak kendaraan, juga banyak orang. Sampai ke daerah Mega Mall. Mulai cukup padat. Dan saya terpikiran, satu perenungan buat diri saya sendiri. Kita harus hati-hati pada saat benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa. Karena biasanya kecelakaan, sesuatu terjadi yang buruk itu muncul kalau kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau jalanan lagi macet, lagi banyak motor, banyak sepeda, banyak bajai, orang lulalang, kita malah hati-hati. Jarang sekali terjadi kecelakaan. Tapi begitu kendaraannya hilang, orang hilang, posinya malam hari, benar-benar kosong, seti. Nah, di sana biasanya terjadi kecelakaan. Minggu lalu juga daerah Lodan, sama juga jalanan begitu seti. Jam tujuh malam, saya mau isi disuntar. Tau-tau, ada kerumunan orang di bawah Jumlah Tanancol. Saya lihat pelan-pelan ya, karena saya pun masih manusia, pengen tahu apa yang terjadi. Ternyata tabrakan. Orang terletak, darahnya tercerang di mana-mana. Dua peristiwa dalam seminggu, membuat saya merenung sendiri. Dharma, juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari handi. Anda kalau merasa, waduh, hari ini saya lagi kosong, gak punya pikiran, gak ada beban, itu harus lebih hati-hati lagi. Anda harus bersyukur, kalau dalam keseharian itu, muncul masalah, muncul banyak problem, muncul banyak kerutan, berarti kita bisa hati-hati. Tapi saat semuanya kosong, saat semuanya seperti jalan raya, lengan, itu Anda harus hati-hati. Karena pikiran itu mudah melantur, bener gak? Nah ini bisa diitukan dengan meditasi. Tapi saya bukan tentang kecelakaan, tentang hari ini, tentang keseharian ya. Dalam satu sutra, disebutkan bahwa, sang Buddha, suka berpindah patah, mengenakan jubah, berjalan kaki, kemana-mana. Nah ini, Buddha, sama seperti kita manusia, juga harus makan. Cuman kalau sang Buddha makannya, sehari, satu kali ya, pindah patah, kalau kita makannya bisa, dua kali, lima kali, sepuluh kali, bahkan mungkin, mengemilnya, banyak isra. Kalau Anda punya kesempatan, pergi ke luar negeri, ke wihara-wihara, Mahayana, entah itu di Tiongkok, atau itu di Singapura, Malaysia, biasanya wihara-wihara besar, suka punya, ruang makan. Ruang makannya, bisa lebih besar dari ini ya. Bisa menambung, ribuan orang. Nah biasanya, ada satu tempat duduk, posisinya di tengah-tengah, pergi seperti saya begini, tapi di kanan kirinya, itu meja-meja berderet, bukan hadap ke saya, tapi berhadap-hadapan. Itu adalah ruang makan. Yang laki-laki, duduknya harus sebelah sini. Yang perempuan, harus sebelah sini. Hadap-hadapan, tidak melihat kanan-kiri. Biasanya mereka makan, dengan mangkuk dan sumpit. Jadi disitu, satu kenifatan tersendiri, bisa makan nasi, makan bubur, pakai mangkuk dan sumpit. Biasanya di belakang tempat duduk, yang tengah ini, ada tulisan-tulisan mandarin, berjejer. Kita sebut pakai mandarin, namanya, U, U kuantang, atau lima perenungan. Nah disini, saya tidak melihat Mahayana, atau Rewada, tapi saya ingin bahas, secara umum, tentang makan. Karena setiap orang, termasuk saya pun, harus makan. Dari kecil, sampai tua, tetap harus makan. Kalau ada orang tua, tidak bisa makan. Kita jadi anak juga, stress ya. Buru-buru, masukin orang tuanya ke ICU. Buru-buru diinfus, takut meninggal. Tapi saya tidak pernah dengar laporan, orang tidak bisa minum. Kebanyakan orang bisa minum, tapi tidak bisa makan. Nah, ada saat di ruang makan, semua orang yang hadir, dalam ruang makan tersebut, tidak boleh, bicara, sedikit pun juga. Bahkan, benturan sendok, eh sorry, sumpit dengan mangkok, itu sama sekali, tidak boleh terdengar. Jadi, orang duduk di sana, tidak boleh bersender, seperti Anda duduk sekarang, tapi harus duduk pegak, masih pegak. Kemudian, kaki tidak boleh disilang, kaki juga harus duduk, kaki harus mengapak ke bumi, dudulnya, tegak lurus begitu ya. Kemudian, pandangan mata, cuma 45 derajat ke bawah. Dan, pada saat, mau makan, dan harus menghampiri mulut, itu adalah, mangkok. Bukan, buka yang menghampiri, mangkok. Jadi, ada orang-orang yang sebagian, makannya sampai bungkuk-bungkuk badan ya. Nah, di situ, tidak boleh, nanti kena pukul. Jadi, biasanya, kalau mau makan, mangkok yang, arahnya ke tas, sama sumpitnya itu. Nah, ada lima macam perenangan di sini. Yang pertama adalah, pada saat, eh sorry, sebelum makan, biasanya ada baca doa, baca mantra. Itu, persembahan kepada para Buddha, dan bodhisattva. Biasanya, ada 10, nama yang disebut ya. Kemudian, ada, kalau makan pagi, dengan makan siang, doanya beda. Tapi, setelah itu, ada perenungan, yang disebut, di belakang tertulis tadi. Yang pertama adalah, pada saat, saya, menerima, persembahan, makanan ini. Harus, saya renungkan, apakah saya, sudah layak, untuk menerima, persembahan ini. Nah, ini, sebetulnya, khusus untuk, wihara-wihara, untuk kita biku-biku, setiap kali makan, harus merenung, hal seperti ini. Yang pertama, tadi saya ulang, pada saat, menerima persembahan, makanan ini, kita harus, merenungkan, apakah saya layak, menerima, persembahan ini. Perenungan yang kedua, kalau saya, merasa, belum layak, menerima, persembahan ini, maka saya, harus, buru-buru, berbuat, kebajikan. Yang ketiga, makanan, yang saya terima ini, bukan, karena, keteratahan. Yang keempat, makanan, yang saya makan ini, adalah, sebagai, obat. Dan yang kelima, makanan, yang saya makan ini, untuk, mencapai, kebudayaan. Walaupun, lima hal ini, untuk, seorang biku, sangat bermanfaat, tapi, hari ini, saya ingin, menerangkannya, kepada Anda semua, semoga Anda semua, juga, bisa, mempraktekkan, bagaimana, cara makan yang, baik. Saya perhatikan, banyak orang makan, bukan karena lapar. Saya lihat, banyak orang makan, karena, kenapa kamu makan? Manggur, suh, daripada, gak ada kerjaan, nyemilah aja. Jadi, terutama, ibu-ibu ya, sambil nonton. Itu saya lihat, dulu ya, kalau masuk ke bioskop, orang, sambil nonton film, pasti, sambil sibuk, beli popcorn, sibuk makan. Jadi, tugas Anda dalam bioskop, mau nonton, atau mau makan popcorn. Dan, herannya, di dalam bioskop, Anda, cuma menikmati popcorn. Kenapa Anda, tidak beli es krim, atau tidak beli coklat, atau mungkin, tidak beli, jagung bakar, atau yang lainnya. Gak nikmat, beda dengan popcorn ya. Makin pegang filmnya, mulutnya makin seru, menyanya. Itu menandakan, Anda, seri, pegang. Udah harus bayar, pegang, tapi gak tau lah, Anda mungkin enjoy di situ. Nah, saya lihat, banyak orang yang, makan bukan karena, jam makan. Jadi, di luar makan, dia, sengaja, cari-cari makanan. kalau kita, kita biasanya makan, jam, ada yang jam setengah, tujuh pagi, ada yang setengah, lapan pagi, kemudian makan siang, jam setelah siang ya, kalau ibihara yang besar. Kemudian, malam, tidak disebut, dinner, tidak disebut makan malam, tapi disebut, makan obat. Ya, usul. Nah, ini makan malam, tidak lewat, jam 6 sore. Jadi, jarang banget, biku-biku yang makan, jam 12 malam ya. Tapi, kalau anda-anda, saya lihat masih keliling-keliling di Mangga Besar, masih keliling daerah Warah Karang, cari ronde lah, cari apa ya, sengaja keluar, tengah malam, gak tahu untuk apa ya, Jakarta panas, cari ronde, heran juga. Tapi, di situ, anda mungkin menikmati, pola hidup, anda, yang anda sebut, kebahagiaan, dalam, keduniawian. Saya tidak paham. Nah, kembali ke dalam, 5 perenungan yang pertama. Apakah anda sudah lihat, menerima persembahan ini? Makanan yang anda terima, makanan yang anda sambat, walaupun dengan uang sendiri, itu sebetulnya, bukan jasa dari, anda, tapi jasa dari, semua makhluk. Ras, kalau dia ada petani, tidak ada penjual di pokok, tidak ada orang yang masak, walaupun dia orang kaya, tetap dia gak mungkin, menikmati makan nasi. Jadi, pada saat anda menerima makanan, anda bisa makan, anda harus bersyukur, berterima kasih, bahkan, bertanya, pada diri sendiri. Apakah saya sudah menerima? Apakah saya layak menerima persembahan ini? Apakah saya sudah cukup banyak, berbuat kebajikan, selama saya hidup di dunia ini? Hidup anda di sini, saya lihat, bervariatif ya, ada yang, udah 20 tahun, ada yang 30, ada yang 50, 60 tahun, seorang manusia, hidup di dunia, itu, semasing-masing punya, satu buah buku. Buku ini, tebalnya, ada yang 60 halaman, ada yang 1 halaman, ada yang cuma 20 halaman. Kalau usia anda, baru umur, baru usia 40 tahun, sedangkan, buku anda, sampai 75 tahun, berarti anda, masih punya hidup, sekitar, 35 tahun. Mulai hari ini, anda harus menentukan, lembaran-lembaran berikutnya, anda ingin isi dengan tulisan-tulisan yang indah, tulisan-tulisan yang kacau, atau sekedar, bulatan-bulatan yang tidak ada, maknanya. Walaupun hari ini, saya menjelaskan tentang makan, begitu, kedengeran begitu simpel, begitu mudah, tapi saya harap, dengan makan ini, anda betul-betul bisa, melatih diri. Dengan makan ini, anda bisa menghilangkan, keserakahan, kebodohan, dan kemaningan. Ada orang yang makan, karena marah. Ada orang yang makan, karena lapar. Ada orang yang makan, karena ingin hidup, ingin bertahan hidup. Yang betul adalah, dia harus makan, karena dia harus mempertahankan hidupnya. Jadi, saat melihat satu, posi makanan, tak itu minuman, biasanya, selalu, mempersembahkan, kepada para Buddha. Kupersembahkan makanan ini, kepada para Buddha. Kupersembahkan makanan ini, kepada Dharma. Kupersembahkan makanan ini, kepada Sangga. Kupersembahkan makanan ini, kepada semua makhluk, baru anda makan. Entah itu makan nasi, atau minum air, seteguk demi seteguk, atau mungkin, makan roti, makan jeruk, makan anggur, makan dureng, makan apapun juga, anda, sebelum menyangkap, atau meminum sesuatu, harus, dipersembahkan, kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Jadi setiap jam, anda selalu mengingat, jasa kebajikan, dari Buddha, Dharma, dan Sangga. Dan pada saat melihat, sepiring makanan, anda harus bersyukur, berterima kasih, entah itu nasinya merah, nasinya hitam, nasinya putih, nasinya banyak pasir, kerikil, tapi itulah persembahan, dari semua makhluk, anda terima, anda renungkan. Yang kedua, kalau, sampai hari ini, masih belum, banyak kebajikan, yang kita lakukan, buru-buru, perbanyak kebajikan, buru-buru, perbanyak perbuatan baik. Menangkut perbuatan baik, di sini, menyangkut keurusan, Dharma. Apa yang sudah, anda dengarkan, setiap hari minggu, di wihara ini, atau mungkin di wihara orang lain, harus dipraktekan. Salah satunya adalah, berdana. Gimana caranya berdana? Saya, pertumbahkan, makanan ini, kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Saya makan, bukan ingin, untuk badan, bukan untuk badan saya sendiri. Tapi, saya di sini, untuk meraih, nanti yang terakhir ya, untuk sesuatu hal, yang bermanfaat, bagi makhluk lain. Jadi, pada saat anda makan, anda harus, malu pada diri sendiri. Apakah saya, memiliki banyak kebajikan, untuk menerima, persembahan, makanan ini? Kalau kebajikan, yang saya miliki, masih kurang, anda buru-buru, praktek Dharma. Buru-buru, melatih pikiran. Buru-buru, melatih ucapan. Buru-buru, melatih perbuatan. Sila, ini menyangkut sila, menyangkut samadhi, menyangkut prasnya. Dengan makanan, anda harus banyak merenung, bahwa sila saya, harus dijalankan dengan baik, dengan murni. Samadhi saya, harus diperkuat. Prasnya saya, harus ditingkatkan. yang ketiga, makanan, harus meninggalkan, serakahan. Kadang kita makan, sayur-sayurnya itu, gak enak ya. Ada orang, ini, saya lagi ada acara, Pak Bajak, di puncak, Sangga Mahayana, Indonesia, dua minggu ya, sampai, 16 Agustus. Tapi saya tinggal, turun ke bawah. Kemudian, ada tugas, setiap peserta, wajib, mengisi buku harian. Tanggal 5 Januari, 5 Agustus, satu orang suhu, bilang sama saya begini, suhu, dia bilang saya gini, suhu, buku harian yang semalam, yang tanggal 5 malam, jangan ditempel. Kenapa? Karena isinya, komplain semua. Komplain kenapa? Semuanya kompak, protes. Kenapa sih kok, makannya mie terus, pagi siang, pagi siang, pagi siang. Coba, lihat, dikasih sayur, isinya mie, 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 mie lagi, mie, lagi, mie, lagi, dia bosan. Kemarin ada kesempatan bicara, setengah jam, saya bilang begini, mungkin untuk ukuran orang-orang Indonesia ya, biku sangga yang tinggal di Indonesia, hidupnya sangat enak, luar biasa enak. Bahkan saya perhatikan, banyak, ada beberapa orang, yang sengaja, mau jadi biku, karena, jadi biku itu enak. Ya bisa dibilang, gak usah kerja, umat, banyak yang kasih, jadi numpang hidup di wihara. padahal, ukuran biku, bukan sekedar, makan tidur, makan tidur. Makan aja harus merenung. Dia sanggup gak merenung? Gak semudah itu kan? Nah, saya bilang begini, kamu harus lihat orang-orang Tiongkok, jadi biku-biku Tiongkok, susahnya luar biasa. Mereka itu, poti makan itu, misalkan, satu hari, kebagian nasi, cuma, masak beras, 10 liter, untuk 300 orang. dimasakan, dimasakan bubur, dimasakin bubur pagi-pagi, 10 liter, 10 liter, untuk 300 orang. Ternyata, ada kamu, luar negeri, yang tidak diundang, muncul 10 orang. Berarti jumlah, yang harus makan, 310. Bubur, yang harusnya cukup, untuk 300 orang, dengan jumlah 10 liter, oleh tukang asak, di bagian dapur, tidak ditambah dengan nasi lagi, tapi ditambah dengan air panas, diseduh. Jadi, bayangkan campuran, harusnya 10 untuk 300, jadi 10 berbanding, 310. Kalau yang muncul, 400 orang, sama. 10 banding 400, cuma disiram, dengan air panas. Jadi, makin sedikit orang, buburnya, semakin kental. Makin banyak orang, buburnya, semakin encer. Terus, setiap hari, makannya dengan, apa itu namanya, pahit hai. Dengan sawi putih, tiap hari seperti itu, bisa sebulan, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang. Makannya banyak, dikudiku yang sakit, mah. Ini baru dikasih mie, diolah, mie kuah, mie goreng, mie rebus, udah bosan, baru seminggu. Jadi, disini, makan, yang ketiga, makan harus meninggalkan, keserakahan. Makan, bukan karena, penikmatan mulut. Saya bilang kemarin, sama peserta pabajak, saya bersyukur, bahwa saya, dilahirkan, tidak bisa, membedakan, makanan enak, dan makanan tidak enak. Dulu, waktu saya belum jadi, biksuni, saya sangat, menderita, kalau teman-teman, ngajak saya, makan keluar. Karena teman-teman, suka ngajak, hari ini mau makan apa, yang enak makan dimana, itu saya tidak bisa memutuskan. Tapi, setelah saya jadi biksu, setelah saya jadi biksuni, saya merasakan, satu keberuntungan. Saya beruntung, karena tidak bisa, membedakan makanan enak, dan tidak enak. Yang saya tahu, tiap hari, saya mesti makan, sayur hijau. Saya mesti makan, kuah. Ada satu, yang basah-basah. Selebihnya, terserah, mau dikasih makan apa, yang penting, harus ada nasi, karena saya orang Indonesia. Itu, serat dari saya. Terus, tolong jangan pedas, jangan ada santan, karena perut saya, suka sakit, kalau kasih santan, dengan kasih cabai. Selebihnya, terserah. Nah, dikondisikan, dengan kondisi badan saya, seperti ini, dikasih, perlindungan yang tiga, bahwa saya harus meninggalkan, terserah kahan. Agak mudah, saya jalankan, karena saya disini, tidak mencari, makanan-makanan enak. Karena, lidah saya, tidak terbiasa. Tidak bisa, membedakan, makanan-makanan enak. Saya melihat, ada kebiasaan orang, yang sengaja memasak, mencari yang enak-enak. Kasih asinnya banyak, pedesnya, terutama makan baso ya. Kuah baso, tambah cukaknya, tambah pedesnya, tambah lagi kecap manisnya, wah, bisa bermangkok-mangkok, dua, tiga mangkok. 10 tahun kemudian, ada yang. 20 tahun kemudian, dipekong. Udah. Terakhir, tawar, karena kondisi badannya sakit. Jadi, disini, perlindungan ketiga, untuk makan, Anda benar-benar, harus meninggalkan, keserahan. Tahan. Jangan karena tidak enak, makannya sedikit, karena enak, makannya jadi banyak. Kalau emang jatah Anda satu mangkok, Anda harus makan satu mangkok. Kalau jatah Anda memang satu piring, yang porsi besar, Anda harus makan yang porsi besar. Jangan lagi bete, lagi ada banyak problem, Anda tuh selalu makan berhari-hari. Ini banyak saya temukan, kalau ada keluarga yang sedang berduka, meninggal dunia, isinya, atau suaminya, atau anaknya, atau orang tuanya, dia bisa makan berhari-hari. Padahal, Buddha bilang, kematian adalah hal yang wajar. Kematian bisa datang kepada siapapun juga. Jadi, Anda harus tetap merenung dalam batin Anda sendiri. Bahwa saya harus selalu menyadari, setiap fenomena yang ada. Nah, yang keempat, bahwa saya makan adalah sebagai obat. Kenapa disebut sebagai obat? Saya di sini makan, supaya tubuh saya sehat. Supaya saya bisa melakukan tugas saya, kewajiban saya dengan baik. Kalau saya sebagai orang tua, saya makan. Saya akan jadi orang tua yang baik. Kalau saya jadi seorang guru, saya harus makan, supaya saya bisa mengajar murid-murid saya dengan baik. Kalau saya seorang murid, saya harus makan, supaya saya bisa belajar dengan baik. Kalau saya seorang ibu rumah tangga, saya harus makan, karena saya harus menjalankan plan saya, sebagai ibu rumah tangga, sampai akhir hidup saya. Jadi, jangan sekali-kali, wah, diet, diet, terus lewat dia makan, akhirnya sakit. Dua hari, sakit emas, tiga hari sakit emas, seminggu sakit tipus, karena salah makan. Nah, ini diakibatkan karena Anda yang salah menjaga badan Anda sendiri. pada saat dia makan, Anda harus makan. Pada saat Anda tidur, jam tidur ya, Anda ingin tidur, Anda harus tidur. Jangan waktu kerja, Anda tidur. Waktu kerja, pengen tidur, terus Anda tidur. Nah, itu sama bos dikecat. Kan ada rumus, kalau makan, kalau pengen makan, makan. Kalau pengen minum, minum. Kalau haus, minum. Kalau lapar, makan. Tapi kalau jam kerja, lapar, jangan makan. Nanti dimarahin orang. Kalau lagi sekolah, lapar perutnya. Itu juga jangan lemil. Nanti dikeluarin sama dosen dari kelas. Jadi, Anda di sini butuh kebijaksanaan. Kapan saya harus makan? Kapan saya harus belajar? Kapan saya harus bekerja? Perlindungan yang keempat tadi, bahwa saya makan adalah sebagai obat. Saya harus berbuat sesuatu. Saya tidak boleh menyakiti diri saya sendiri. Saya tidak boleh melukai diri saya sendiri. Bahkan sebaliknya, saya harus makan supaya saya bisa bertahan hidup. Supaya hidup saya berguna bagi orang lain. Bagi anak saya, bagi suami saya, bagi adik saya, bagi semua orang. Dan yang terakhir, yang kelima, makan di sini sebagai satu alat untuk mencapai kebudayaan. Anda kalau tidak makan, bagaimana mungkin Anda bisa jadi seorang Buddha? Saya waktu itu di puncaknya. ada ikut meditasi retret. Hari pertama ini, hari pertama, long interview. Hari kedua, interview. Saya dahul tanya saya, bagaimana dua hari ini? Saya bilang, saya ngantuk sekali. Capek banget. Mungkin karena tiap hari juga di jalanan. Jadi, pada saat seluruh meditasi, ngantuknya luar biasa. Muncul. Saya dahul bilang, kamu kecapean. Dua hari kemudian, jadwal interview saya. Ditanya lagi sama saya dahul. Saya jawab, badan saya pegel-pegel. Saya dahul bilang, kamu mesti makan yang banyak. Hari ke-6, interview lagi. Saya cerita lagi, saya capek dan ngantuk sekali. Saya dahul bilang begini, badan kamu terlalu lemah. Untuk seorang meditator, itu sangat diperlukan inti-inti sari makanan. Dengan kondisi badan kamu yang lemah, itu kemungkinan untuk berhasil dalam latihan. Kecil sekali. Jadi, kamu harus tambah suplemen-suplemen. Terus, saya dahul bilang, coba kamu pertambah suplemen-suplemen yang disediakan oleh panitia di ruang makan. Saya itu gak pernah makan suplemen, tapi, gak ingin maju latihannya, mau gak mau, saya makan hari ke-12. Udah seminggu ya, hampir dua minggu. Masih capek, masih pegel. Akhirnya, saya dahul bilang, kembali lagi, kondisi badanmu terlalu lemah. Mungkin, kamu selama ini vegetarian terlalu lama, sampai 10 tahun lebih. Saya 12 tahun ya, vegetarian. Jadi, kondisi badan terlalu lemah, jadi, agak lambat waktu meditasi. Banyak hambatan. Salah satunya, ngantuk, capek, gelap pinggang sini ya. Terus kayaknya, gak semangat juga. Disitu, saya baru benar-benar sadar. Anda mungkin, bingung ya, apa saya bisa, begitu lemah, kelihatannya begitu seger ya. Orang bilang, saya seger banget, padahal saya, dalamnya saya lemah banget. Saya tuh dulu, tinggal tempat abu nih, di Sinar Budi, 3 tahun, 3 bulannya. Disitu. Nah, ini kondisinya, saya sangat, mungkin disebut susah ya, tidak susah ya, cuman karena saya, keahliannya tidak, tidak banyak. Saya ini gak bisa masak, cuman tahu makan. Jadi, disuruh masak, agak bingung. Jadi, sebisanya saya, cuman beli sayur, saya cemplung-cemlungin, pakai garam, sama seperti hewan dulu ya. Beli kol, beli tomat, beli apa, saya cemplungin, saya bikin sop, tiap hari saya makan, seperti itu, pagi, siang, kalau malam, jarang makan juga. Jadi, dengan kondisi seperti itu, suatu hari, saya ke dokter, karena mata saya, kanan-kiri, gak enak banget ya, pegel sampai sakit kepala, bisa seminggu lebih. Waktu ke dokter, ke dokter mata, kata dokter mata, saya peranggizi. Jadi, dalam sebulan, dokter menyarankan saya, perbaikan gizi. Nah, perbaikan gizi di sini, apa yang saya lakukan, saya tiap hari pergi, ke tempat, wihara-wihara yang besar, ya minta makan ya, sekalian cerama, sekalian saya, makan yang enak-enak, yang guri-guri. Akhirnya, dalam sebulan, tekanan udara di mata saya, berkurang banyak, mata saya bisa kembali normal. Nah, kemudian, pola hidup seperti itu, tidak saya ulangi lagi, walaupun kadang-kadang, masih ada. Kalau tahu, kemarin ketemu, otoret-ret, saya dah bilang, kondisi badan saya, terlalu lemah. Di sini, saya kebalikan ke perenungan kelima. makam adalah salah satu cara untuk mencapai kebudayaan. Hari itu, saya baru benar-benar terbuka, sadar. Selama ini, saya pikir, ah, apa sih gunanya makan, yang penting saya latihan, 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 latihan. Ternyata, pada saat saya benar-benar dalam situasi latihan, gurunya ada, kondisinya ada, teman-temannya ada, saya yang tidak siap, badan saya yang tidak siap. Jadi, di situ saya terbuka. Jangan bicara latihan, kalau porsi badan Anda tidak sehat. Pikiran sakit, mungkin masih bisa diobati ya. Kita masih bisa sarankan, kamu melafal nama Buddha, kamu namaskara kepada Buddha, kamu meditasi, kamu baca buku Dharma, kamu banyak, ret-ret, segala macam. Tapi begitu kondisi badan ngedrop, ngedrop, walaupun katanya sehat, seger, ternyata tetap, waktu latihan, terganggu, terganggu banyak. Jadi, Anda jangan sekali-kali mengabaikan makan. Makan itu tidak usah banyak, saya dah bilang. Makan tidak usah banyak, tapi, asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh, harus cukup. Oto SD kan diajarkan, ada unsur vitamin A, B, C, D, E, K, ada proteinnya, ada lemaknya, ada segala macam, coba Anda ulang lagi. Nah, sebagai ibu rumah, kan enggak di sini. Anda bukan cuma sekedar menyuruh pembantu ke pasar beli sayur. Anda harus bisa memasak makanan yang benar-benar bergizi. Ini sambung menyambung dengan kehidupan spiritual. Makan, kalau tidak dijaga, latihan Anda terganggu. Seperti yang saya alami sendiri, terganggu. Terganggunya cukup banyak. Tiga bulan latihan, selama sebulan full. Saya cuma recover. Menyembuhkan kelemahan jasmani saya sendiri. Ngantuk, jenuh, ngantuk, bosan, pegel, segala macam muncul. Ternyata, unsur-unsur dalam badan saya, terlalu minim. Nah, kemarin, saya masuk rumah sakit lagi, habis operasi, dokternya bilang begini sama saya. Suhu, orang-orang vegetarian, itu kurang tiga unsur. Sat besi, vitamin K, dengan vitamin B12. Jadi, suhu tetap harus supply B12, vitamin K, dan dari daging, dari ikan, segala macam, supaya tetap bisa feed. Kenapa saya bisa datang ke dokter? Saya, sariawan, bisa berbulan-bulan. Dari sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, bingung. Dulu gak pernah sariawan, tiba-tiba sekarang sariawan. kemudian muncul ketakutan, dan baru muncul rasa, ri. Saya belum siap mati, ternyata. Saya ketemu satu anak, berapa tahun yang lalu, anak binus, anaknya seger-seger, tiba-tiba ketemu saya, sudah, emah kondisinya. Teman-temannya bilang, enam bulan terakhir ini, ini anak, sariawan, gak sembuh-sembuh. Ternyata, begitu dibawa ke dokter, menderita, kanker mulut. Jadi pada saat, mengalami sariawan, gak sembuh-sembuh, muncul rasa ngeri ya. Saya juga belum siap mati. Walaupun mungkin, suka, jalan sana, jalan sini ya, ceramahin orang, jangan takut mati, banyak sembayang, banyak berbuat baik. Ternyata pada saat, diberikan, satu kondisi, yang mengagetkan, kok sariawan, gak sembuh-sembuh, vitamin V, sudah dimakan, gak sembuh, kurang tidur, tidur sudah cukup banyak, gak sembuh, minum air, sudah banyak air yang diminum, gak sembuh juga, muncul kekhawatiran. Akhirnya saya ke dokter, dokter bilang, suhu makan, baik 12, dalam waktu 6 bulan, tiap hari, pasti sembuh. Nah sekarang baru 2 bulan, saya sudah sembuh. Muncul kebahagiaan. Jadi di sini, makan, Anda benar-benar harus hati-hati. Karena makan, salah sedikit, bukan menuju, jalan kebudayaan, tapi menuju ke, pengeritaan. makan rusak sedikit, Anda malah menuju kepada, penderitaan. Jadi di sini, makan urusannya, ringan, urusannya begitu simpel, kedengarannya. Tapi, nanti siang, keluar dari Dharma Ho, Anda harus makan siang. Nanti malam, Anda harus makan malam. Besok pagi, besok siang, besok malam, terus minggu, tahun 2012, sampai nanti meninggal. Anda tetap harus makan. Jadi, Anda sebelum makan, Anda renungan, apakah saya makan ini, sudah, apa, meninggalkan keselakahan? Apakah saya makan ini, benar-benar untuk mencapai kebudayaan? Kalau Anda bilang, suhu, saya mau siap untuk jadi seorang Buddha, gak apa-apa, minimal. Apakah saya, makan ini, bisa membuat hidup saya berguna, bagi makhluk lain? Ada orang yang cuma makan, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Kayak babi ya. Nah, ini tidak disarankan juga. Karena selain kayak babi, juga tidak sehat. Karena tidak gerak. Ada orang yang semakin lama, semakin gemuk, semakin gemuk, terus gak pernah olahraga. Akhirnya, terus badannya, kegemukan, obesitas. Ini pun tidak sehat. Kena jantung lah, kena ini, kena ini, segala macem. Jadi, kalau Anda benar-benar ingin sehat, ingin benar-benar bahagia, Anda harus perhatikan kesehatan. Sang Buddha bilang, berkah terbesar, adalah memiliki kesehatan. Anda ingin bahagia, kesehatan, nomor satu, Anda jaga. Jadi, apapun semua sama, jangan dibilang, waduh, saya lagi sibuk urusan kerja. Makannya dilewat. Biasa makan jam 12, atau jam 1, Anda tiba-tiba rubah, jadi jam 2, atau jam 3 sore. Nanti lama-lama, sakit mah. Ini sakit mah, kondisinya, bukan salah dari orang lain, tapi Anda sendiri yang tidak tepat waktu. Coba belajar hidup, peratur. Waktu makan pagi, Anda sarapan. Makan siang, Anda makan. Malam, boleh makan, boleh enggak. Pagi harus makan, karena kalau pagi tidak makan, Anda lemah, capek. Nanti pucat, mukanya pucat, lebih pucat dari saya. Orang bilang, saya udah pucat, tapi kalau Anda tetap tidak mau makan, Anda bisa lebih parah kondisinya. Bisa lagi upacara bendera, bisa pingsan, lagi nyetir, bisa kolaps. Banyak sebab, banyak faktor. Jadi Anda jaga, makan, jangan keranyakan gorengan, jangan kebanyakan pedas-pedas, jangan tempur, minum sama makan, sebentar makan nasi 2 sendok, minum air seteguk, makan nasinya 3 sendok, minum air seteguk, itu juga bikin sakit mah juga. Jadi, ilmu-ilmu pengetahuan, sangat menunjang di sini, supaya Anda semua bisa maju, dalam latihan. Yang paling penting di sini adalah, Anda harus memperoleh kebahagiaan, menurut versi Anda, bukan versi saya. Karena versi Anda, dengan versi saya beda. Versi saya, makan, cukup apa adanya. Kalau versi Anda, makan harus semua keluar. Kalau ke Tiongkok ya, ada jamuan makanan, itu sayurnya bisa muncul, 24 macam sayur ya, 20 macam sayur, keluar semua ya. Kalau belum dibilang stop, itu sayurnya muncul terus. Walaupun sayurnya hijau semua. Kalau kita vegetarian, susunya datang, diundang makan, dari dapur keluar sayur. Pertama sayurnya, wah enak, comot sana, comot sini. Eh begitu muncul, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, sampai 24 piring. Mungkin kalau nggak di stop, bisa 30 macam sayur yang keluar. Itu pemerusahan sayur. Tapi orang-orang Tiongkok, suka dengan cara-cara seperti itu, mengundang makan. Tapi di sini ditekankan, hemat, itu penting sekali. Jangan buang-buang makanan. Kalau ada, Anda punya sisa makanan, lebih baik Anda sumbangkan, untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana. Atau kalau sekiranya porsi Anda kebanyakan, Anda boleh minta piring bersih, kemudian Anda, ambil sedikit, Anda makan jatah Anda. Sisanya, Anda boleh bawa pulang, atau boleh Anda kasih kepada orang lain. Jangan Anda pesan yang besar, kemudian kebiasaan orang juga, pesan yang besar, makan cuma 5 sendok, kemudian dibuang. Sayang, mubazir. Jadi di sini, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, harus Anda pupuk, kepada anak-anak kecil, jangan suka membuah sisa-sisa makanan. Butiran nasi, itu sangat-sangat berharga. Jangan ya sang Buddha, ada seorang nenek tua, yang sangat-sangat miskin, cuma punya baju rombeng. Baju rombeng ini, dipersembahkan kepada seorang biksu. Biksu ini, dikasih baju-baju yang rombeng, kemudian baunya luar biara, karena tidak pernah dicuci, akhirnya dia kasih lagi kepada temannya. Terus temannya tidak mau, oper lagi, oper lagi, sampai terakhir, semuanya menolak pemberian baju rombeng ini. Akhirnya mereka berinisiatif, membuang baju rombeng ke laut. Begitu, baju rombeng sampai ke laut, tenggelam di laut, laut langsung bergelak, bergejolak. Tinggi sekali ombaknya, naik ke atas, berputar-putar. Anginnya juga langsung kencang. Semua orang yang lihat, di kubiknya juga takut, semuanya pulang, pulang ke wihara, mencari sang Buddha. Kemudian mereka bertanya, bercerita, yang Buddha, tadi, ada nenek-nenek, ngasih baju, yang sudah usang, baunya bau busuk, tapi kami, tidak ingin pakai, jadi kami buang ke laut. Begitu, baju, ditirma oleh laut, air laut, langsung bergelombang. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Sang Buddha bilang, coba, kalian kembali ke laut. Bawa, sebutirnya sih, lebar ke laut. Murid-muridnya ini, sangat patuh ya. Akhirnya pergi ke laut, lempar, satu butir nasi. Begitu laut, menerima satu butir nasi, langsung, airnya, tenang kembali. Yang tadinya seperti bergelora, tiba-tiba, tenang, tenangnya tenang, luar biasa. Para murid, kaget. Kemudian mereka kembali ke wihara, mencari Buddha, dan bertanya, mengapa, tidak kejadian, seperti ini? Sang Buddha bilang, orang yang miskin itu, walaupun memberikan persembahan, yang bau, yang sudah usang, tapi, orang ini, memberikan dengan hati. Hatinya, sangat tulus. Ketulusan hati ini, tidak bisa diukur, dengan apapun juga. Dengan uang, gak bisa, dengan rumah, gak bisa, dengan apapun juga, gak bisa. Cuma bisa dibalas, dengan satu butir nasi. Karena satu butir nasi ini, jasa dari, banyak orang. Jasanya, tidak terhingga. diukur dengan ketulusan. Ketulusan, lawan ketulusan, bisa mengimbangi. Akhirnya, air laut, bisa reda. Nah, disini, Anda, jangan pernah mengabaikan, satu butir nasi. Satu butir nasi ini, pahalanya, luar biasa. Jadi, kalau ada seorang miskin, mempersembahkan barang, yang kita bilang, aduh, kenapa sih, kok kasihnya baju rombeng, udah bau. Kenapa gak dikasihnya, blackberry lah, blueberry, atau bebe yang lain ya. Kenapa gak kasih saya, apartemen aja. Kenapa harus kasihnya, baju rombeng. Kenapa harus kasih ke saya, baju kebaya, yang warnanya hijau, kayak daun pisang. Kenapa harus kasih ke saya, bukan bentuknya, uang aja. Kenapa harus kuah mangkok, yang kayak, dikelenteng-kelenteng. Kan saya gak bisa makan. Nah, kita selalu melihat, pakai mata. Padahal, ketulusan hati orang, tidak bisa diukur, dengan apapun juga. Jadi, nenek ini pun sama. Karena barang yang berharga, yang dia miliki, cuma baju, yang sudah rusak, yang sudah usang, dan bau, dia lempar. Air laut bergelora. Laut, ada dewanya. Kenapa bisa bergelora? Dewa laut, tidak bisa menerima, persembahan tersebut. Dewa laut juga, ikutan shock, kaget, panik. Akhirnya, air laut bergelora. Nah, pada saat diberikan, sebutir nasi, yang pahalanya luar biasa, baru, dewa laut, merasa tenang. Kemudian, laut tenang sama sekali. Nah, sekian dari saya, tentang makan. Semoga, apa yang saya sampaikan, bermanfaat, untuk Anda semua. Baik, di bahasaannya, kita masih di sesi, tanya jawab. Suhu, saya mau tanya, tanya kematian seseorang, sudah ditentukan, sama yang kuasa, atau Tuhan, atau karmanya, masing-masing. Tapi, apa dengan setiap hari, kita berdoa, atau baca parita, minta diberi umur panjang. Apakah bisa, Suhu? Terima kasih. Orang yang banyak, melakukan perbuatan baik, dia akan dibekahi oleh, para dewa, oleh, para, makhluk suci di atas sana. Jadi, kalau misalkan Anda, selagi hidup, banyak perbuat baik, usia Anda, ditentukan, sampai umur 50 tahun, dengan Anda banyak perbuat baik, Anda bisa, mengubah, umur Anda, panjang. Entah itu, 55, 70, itu kata orang, yang sudah, mengalami ya. Salah satunya, ada di buku, Leofan. Katanya, dalam buku tersebut, sudah digariskan, umur segini, bakalan begini, umur segini, bakal begini, umur segini, bakal begini. Kenapa, dia bisa tulis, buku, yang namanya, Leofan itu? Karena dia, benar-benar mengalami, setelah, diri tahu, dar, setelah diberitahu, bagaimana mengubah nasib, bagaimana dia memperhatikan dharma, ternyata, apa yang sudah, ditentukan oleh nasibnya itu, bisa, berubah. Jadi, kalau Anda, setiap hari, cuma berdoa, minta diberi umur panjang, diberi umur panjang, belum tentu kesampaian sih ya, karena cuma minta, saya pengen makan, saya pengen makan, tapi gak pernah kerja, gak pernah kari piring, gak pernah cari sendok, gak pernah masak nasi, saya mau makan, saya mau makan, kira-kira bisa makan gak? Kan gak mungkin. Jadi, Anda, tiap hari, bisa parita, minta diberi umur panjang, itu bisa kesampaian, tapi Anda harus, dengan perbuatan Anda, juga, berbuat, baik. kalau cuma doa doang, ya susah ya, agak susah. Ya orang, saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang kaya, tapi dia gak pernah kerja, atau saya mau jadi biku, saya mau jadi biku, pokoknya saya mau jadi biku, tapi dia gak pernah kewihara, cuma di rumah, di kamar terus, kalau kondininya, gak bener-bener baik, karena baiknya tidak bener-bener baik, susah untuk jadi biku. Ini pun sama, Anda ingin minta diberi umur panjang, tapi kalau Anda tidak diringi, dengan perbuatan-perbuatan baik, menyelamatkan makhluk hidup, menyadarkan orang lain, supaya tidak berbuat jahat, memberikan obat-obat, kepada orang yang sakit, supaya orang yang sakit, bisa sembuh dari penyakitnya, kemudian memperkenalkan, orang-orang yang sakit, kepada dokter-dokter yang baik, atau Anda, pergi ke kampung-kampung, ke daerah-daerah miskin, kemudian memberikan sumbangan obat-obatan, kemudian membawa tim medis, supaya orang-orang kampung, terhindar dari penyakit, nah ini, 80 persen, Anda bisa, punya usia panjang, daripada, yang sudah, ditentukan oleh karma Anda sendiri, ada lagi ya, cuma satu, saya mau cerita tentang, makan lagi, kalau tidak ada, cuma satu ya, banyak orang juga yang suka curhat begini, suhu saya mau vegetarian, dua minggu, tapi klien saya, itu malah mengajak makan, di makanan Jepang, yang, dagingnya asli, ikannya semua hidup-hidup dimakan begitu, saya mesti bagaimana, akhirnya saya mengambil sikap, yaudah makan aja, yang penting, usaha saya tidak terganggu, nah disini, Anda penting usaha, apa penting pelatihan dirinya, kan penting, Anda harus menentukan sikap, kalau buat saya, pelatihan diri, nomor satu, bisnis bangkrut, gak apa-apa, karena saya gak punya bisnis, yang penting pelatihan diri, waktu dibawa ke restoran Jepang, tetap saya pilihnya, nasi putih sama garam doang, Anda bisa gak, seperti saya, kalian boleh makan apa, terserah, yang penting saya pilih, nasi putih sama cabai rawit, nasi putih dengan kecap asin, nasi putih dengan kecap manis, gak bisa su, kenapa, nanti klien saya, ngomong saya, mau nasi lah, so cuci lah, so ini, so ini, nah kembali, keakuan muncul, ego muncul, jadi, makan, konfliknya banyak, seorang pengantin, baru nikah, jam sekarang, kayak saya, gak bisa masak, anak perempuannya ya, kalau zaman dulu, anak perempuan, soalnya gak tinggi-tinggi, semuanya wajib, ke dapur, wajib, menjahit, bikin kue sama masak sayur, jadi, suami-suami zaman dulu, udah bahagia, karena istrinya bisa masak, tapi gak bisa diajak ngobrol, gak bisa diajak curhat, gak bisa diajak cari duit, kalau zaman sekarang, suami-suaminya, senang, istrinya, bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak jalan keluar, gak melu-maluin ya, bisa digandeng, ke meeting-meeting, gak malu-maluin, tapi kalau suruh masak, gak bisa, nasinya gosong, nah ini bisa timbul permasalahan, akhirnya kembali, saya pernah dengar dari hati suhu, ngomong begini, suami, dan istri, kalau ingin terus harmonis, seperti semalam itu, ada blessing, pernikahan, lebih dari 25 tahun, istri, istri harus bisa, masak makanan, yang enak, untuk suaminya, baru, suaminya, tidak mencari, perempuan lain, di luar, jadi, jangan salahkan, kalau, kenapa sih, kok, selingkuhnya, sama orang yang begitu, padahal istri pertamanya, udah cantik, badannya bagus, awet muda, segala macam, segala macam, pinter lagi gini, segala macam, ternyata di balik itu, ada kelemahannya, apa, gak bisa masak, sedangkan yang itu, selingkuhannya, masak apa juga, pinter, perut, itu nomor satu, kan buda bilang, orang kalau mau latihan, perutnya kosong, itu gak bisa latihan, orang kalau mau latihan, perutnya terlalu kenyang, juga gak bisa latihan, orang yang terlalu capek, gak bisa latihan, orang yang kagaga, yang terlalu santai, gak bisa latihan juga, jadi, perut ini, penting banget, sangat dominan, kalau boleh dipotong ya, dari jantung langsung ke kaki, aneh sekali, bentuk badan kita ya, tapi kita mungkin lebih bahagia, karena gak usah makan, makan ini, paling susah di, pikirkan ya, oleh ibu-ibu rumah tangga ya, ibu-ibu rumah tangga kan tiap hari nih, hari ini bikin menu apa ya, oh, sayur asam sama lalak, ke pasar dia pergi, masak, udah masak capek-capek, suaminya pulang-pulang, udah makan, sama temennya di luar, anaknya udah jajan di luar, si ibu bete, tapi gak bisa marah-marah, besok paginya, dia masak lagi, ah besok mau masak ini, kacang merah sama, daging sapi, dia masak, besoknya suaminya juga, ada janji meeting di luar, gak makan lagi, anak-anak, ada yang ulang tahun, itu akhirnya sama temennya, dia makan lagi sendirian, bagi-bagi tetangga, hari ketiga, dia mau masak nasi kuning, dia masak nasi kuning, hari ketiga, suaminya bilang, ada keluar kota, gak pulang rumah, anak-anaknya juga, ada nasi kuning, katanya tadi pagi, nasi kuning di sekolahan, masa siang nasi kuning lagi, gak mau makan lagi, hari keempat, mamanya pikir, ah udah, masa nasi goreng aja yang gampang, suaminya pulang, mau makan, lah, nasi goreng lagi, nasi goreng lagi, marah dia, akhirnya gak ngobrol, musuhan sebulan, terus rebut, ugat serai, gara-gara makanan, itu bisa kejadian, urusan makan, urusan kecil, tapi anda harus ingat, setiap kali makan, minum, anda persembahan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, ada orang yang suka tanya begini, Suhu, saya kalau ada daging, gak memberikan persembahan, pada Buddha, Dharma, dan Sangha, saya bilang, kamu kan bukan Bikumahayana, kalau kita Bikumahayana, ada, memang ada aturannya, tidak boleh makan daging, tapi kalau kalian umat awam, umat awam Mahayana Rerawada, itu kan cuma urusan batin, bukan karena jubahnya, menurut saya pribadi, seorang disebut Mahayana, atau Terawada, itu kembali ke dirinya masing-masing, ada orang jubahnya Mahayana, tapi prakteknya Terawada, ada orang juga yang, apa, jubahnya Terawada, tapi prakteknya bisa praktek Mahayana, ini kembali ke urusan pribadi masing-masing, jadi disini kembali ke urusan makan, karena anda sebagai umat awam, bukan seorang miksu Mahayana, jadi, selama anda tidak melihat, binatang itu dibunuh, tidak minta, kemudian tidak mendengarkan, anda boleh persembahan, mempersembahkan, apa yang sudah anda terima, kepada para Buddha, Dharma, dan Sangha, karena disini anda makan, bukan untuk kenikmatan, tapi untuk, kelangsungan hidup, supaya kita bisa berbuat, lebih baik lagi, supaya kita bisa menjalankan sila, dengan baik, supaya kita bisa berbuat, lebih banyak, untuk orang lain, kalau anda tidak berusaha, makan dengan baik, berusaha, hidup anda, akan lebih susah, daripada hari ini, walaupun anda seorang vegetarian, tapi, jangan terlalu banyak, makan makanan yang, palsu-palsu, sekarang ini, sering sekali, saya diundang-undang, sama umat-umat ya, ke wihara-wihara, atau kelesoran, sengaja, waduh, ngundang suhu, makan makanan yang, kesannya mewah-mewah, palsu semuanya, harganya lebih mahal, daripada harga daging, mungkin kalau pakai daging saja, satu meja, anggap 500 ribu, kalau palsu-palsuan, mungkin bisa 700, 1 juta, tapi sampai ke mulut, karet, sampai ke usus, lengket, gak bisa kebuang, kecerna, ini kebetulan, ada satu suhu, di wihara saya, tinggal sama-sama, usianya sudah 61 tahun, difonis, kanker usus, eh kanker rahim ya, sudah stadium 4A, ceritanya rahimnya, mau diangkat nih, kemarin bulan 3, kita sudah ke rumah sakit, sudah nganter, siap, bantu doa ya, mau angkat rahim, ternyata sudah diangkat, tutup lagi, coba bayangin, sudah mau dibuka, perutnya, tutup lagi, alesannya apa? Sudah penyebar, kemana-mana, nah ini kenapa bisa begitu? Kita bertanya, karena, kita kan vegetarian, ini sudah 20 tahun, vegetarian, mungkin sebelumnya vegetarian juga, saya gak tahu, tapi dia jadi biksunya, sudah 20 tahun juga, akhirnya kita tanya sama dokter, kenapa dok, kok seorang vegetarian, bisa kena kanker? Dokternya bilang, kalian, makan palsu-palsuan, kiriman dari luar negeri, tahu sendiri kan, kondisi Indonesia, lagi senang pemerintah, lampunya terang, lagi gak senang pemerintah, lampunya mati, nah ini mesin peningin, sebentarnya lah, sebentar mati, sebentarnya lah, sebentar mati, itu makanan di dalam mesin peningin, mau jadi apa? Terus anda makan, sehat gak? Kecuali kalau anda tinggalnya di, Taiwan, atau mungkin negara-negara yang lebih, modern, yang listriknya nyala terus, 24 jam ya, itu mungkin lain cerita, tapi di Indonesia, sebentar nyala, sebentar mati, sebentar nyala, sebentar mati, terus anda makan, terus mau jadi apa perutnya? Nah kemudian saya cerita sama satu bante, bantenya sibuk, cari-cari informasi lagi, karena bante punya temen juga sama, kena kanker usus, bante juga, bante bilang gini, sama saya, suhu, mulai hari ini, kita harus berrekat, karena bukan cuma suhu-suhu yang vegetarian ya, bante-bante sama umat-umat juga sering dibawa ke makanan vegetarian, daging ayam palsu, udang-udangan palsu, ikan-ikanan palsu, cumi-cumi palsu, semua serba palsu, dia bilang suhu, mulai sekarang kita sepertekat, supaya, ia menghindari, kena kanker, walaupun, masih ada kemungkinan kena kanker, ternyata, kata bante ini, setelah saya baca, dari internet, orang, yang makan, nanti apa sih, mienkin ya, yang terigu-terigu itu, yang diolah, masuk ke usus, dia tidak bisa dicerna oleh usus, akibatnya malah, nempel, di rumah usus, inilah yang timbul, benjolan, 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 lama-lama jadi kanker usus, mau gak mau, nanti dipotong, jadi anda sebaiknya, hidup fresh saja, seger, ya jangan dari pohon-pohonan, langsung dimakan juga ya, mungkin direbut sebentar, jangan terlalu, mencari kenikmatan, kan disini, jangan mencari kenikmatan, itu penting sekali, zaman sekarang, zaman dulu saya, sekolah, anak 45 SD, tingginya, cuma segini, sekarang, anak 45 SD, lebih tinggi dari saya, udah keluar kumis, keluar japun, suaranya udah berat, coba bayangkan, hati saya cukup sedih ya, saya jadi berpikir begini, apakah benar, apa yang disebut dalam, sebuah sutra, kalau usia manusia, suatu saat, akan mencapai, cuma mencapai, 10 tahun, berarti usia 45 tahun, sudah melahirkan, sedih gak? anak sekarang, 11 tahun, 12 tahun, udah seperti anak kuliah, padahal baru 2 SMP, yang sekarang, setinggi saya, udah keluar jakun, keluar kumisnya, padahal baru 4 SD, pengaruh apa? ya mungkin, karena kentaki, karena sih, makan pizza, yang begitu-begitu, sedih, kondisi yang tidak enak, nah disini, ibu-ibu, bapak-bapak, atau teman-teman, yang punya restoran, sarangan, banyak-banyak, makan sayur-sayuran, saya kemarin, operasi, bukan operasi besar sih, operasi kecil, usus buntu aja, saya bilang, dok, perut kanan saya, sakit sekali, sudah 4 tahun, tapi, kalau istirahat sehari 2 hari, saya sembuh, nanti, sakit perut lagi, dokternya bilang, wah ini gejala usus buntu, buru-buru operasi, kalau sakit lagi, tapi saya pikir-pikir, besok-besok, bakalan sibuk, jadi lebih baik, hari libur, saya operasi, masuk rumah sakit duluan, nah umat yang kantor saya, bilang begini, dok, gimana sih caranya, supaya kita, gak kena usus buntu, padahal, saya maksudnya, padahal suhu, gak makan cabai, juga gak makan jambu batu, kan orang bilang, usus buntu itu, dari cabai sama jambu batu, dasarnya bilang, itu suhu, kalau gak ada hubungan, usus buntu sama jambu batu, biji cabai, atau biji, jambu batu, kenapa gak ada hubungannya, hubungannya sama apa, sama kurang makan, makanan berserat, umat bilang, saya ketawa, umatnya, nganya lagi, dok, suhu kan vegetarian, kan ada dong, makan makanan berserat, gak, ini bener, kurang makanan-makanan berserat, saya ketawa, karena saya memang, malap ya makan sayur ya, munyahnya capek, saya lebih suka, yang lembek-lembek, contohnya, tahu, kentang, wortel kan, gampang munyahnya, ini seluruh makan, selada, munyahnya capek, nolernya keseluk, sama kayak anak kecil, saya ketawa, umatnya bilang, kan suhu vegetarian dok, nih, saya tanya suhu, suhu, tadi pagi makan apa, nasi goreng dok, ada sayur gak, gak ada, siang makan apa, siang saya bilang, saya makan roti doang, saya gak sempat makan nasi, ada sayur gak, gak ada, sore udah makan belum, belum, kemarin malam makan apa, sama, saya bilang, gue makan indomie, sama, indomie makoge, gak ada sayur juga, dia bilang, lihat suhu, lihatin, bilang ke umat, lihat suhunya, ada gak makan makanan baru serat, gak ada, jadi, dokter bilang, kalau anda ingin terhindar dari kanker usus, ambayin, apa tadi, usus buntu, satu lagi dari, apa ya, kanker usus, sakit mah, sakit mah, sakit mah, kanker usus, usus buntu, sama ambayin, anda mesti banyak-banyak makan makanan yang berserat, jadi mulai sekarang, ibu rumah tangga, tambah kerjaan satu lagi, makan makanan yang berhizi, ada sayur hijau, ada sepan vitamin, protein, semua dimasukin, baru keluarga anda bisa bahagia, jadi manusia udah susah banget, sekarang saya tambah, poin yang bikin anda lebih susah dikit, anda harus bisa mengolah makanan, supaya benar-benar sehat, kalau anda tidak bisa mengolah makanan, yaudah dah, rumah tangga mungkin juga hancur, gara-gara makanan rumah tangga hancur, gara-gara makanan ekonomi juga hancur, gara-gara makanan negara kita juga bisa hancur, contohnya negara Ethiopia ya, negara kelaparan, rakyatnya kelaparan, negaranya ekonominya pun ke bawah, turun, jadi anda disini perhatikan, makanan, 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 bukan berarti anda hidup untuk makan, tapi anda harus, makan untuk hidup, ini pelajaran dari SD udah tau, cuman dipraktikinnya susah, susah-susah gampang, jadi besok-besok, gak ada lagi ngeribut kegemukan, gak ada lagi ngeribut, musuntik lemak, sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan, bermanfaat untuk anda semua, walaupun mungkin terlihat sangat mudah, tentang makan, tapi saya harap, makan ini bisa mengikis anda semua, dari loba, dosa, dan moha, paling tidak dengan makan, anda bisa terhindar dari, kegemukan, dari obesitas, dari penyakit-penyakit, seperti jantung lah, diabetes, dan sebagainya, dan sebagainya ya, selamat siang, amit hofo,